Pemirsa kebakaran melanda sejumlah hunian rusun tanah tinggi di Jawa Baru, Jakarta Pusat. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas LPG 3 kg dari salah satu unit yang sedang ditinggal pergi penghuninya. Kepulauan asap pekar disertai kuburan api yang membakar rumah susun tanah tinggi di Jalan Baladewa, Jawa Baru, Jakarta Pusat pada Jumat sore membuat para penghuni panik. Penghuni perhamburan keluar menyelamatkan diri, lantaran amukan si jago merah yang berasal dari lantai 3 telah merambat ke lantai 4. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman agar kebakaran tidak semakin luas. Api pertama kali diketahui muncul dari salah satu hunian di lantai 3 yang langsung membesar hingga menyambar ke lantai 4. Diduga penyebab utamanya adalah kebocoran tabung gas LPG 3 kg dari salah satu unit hunian yang sedang ditinggal pergi penghuninya karena warga sempat mendengar beberapa kali suara ledakan sebelum api berkobar hebat. Selang setengah jam kemudian, 8 unit mobil damkar yang diterjunkan ke lokasi berhasil menyinakkan si jago merah. Meski jumlah hunian telah hangus terbakar. Tidak ada kurban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Coketa Pusat, Raniston, Sanjaya, Ainews melaporkan. Proses eksekusi lahan di Kabupaten Batubara, Sumata Utara berlangsung ricuh. Warga terpaksa bentrok dengan polisi karena tidak terima dengan nilai ganti rugi yang dinilai tidak layak. Diduga karena nilai ganti rugi terlalu murah, puluhan warga menolak dan bentrok dengan polisi saat proses eksekusi pengosongan rubah. Kericuhan terjadi usai tim jurusita pengadilan negeri Kisarat membacakan surat eksekusi lahan milik warga dan mengancam akan melakukan pengosongan rumah secara paksa. Dalam pembebasan lahan untuk PT Pelindo Kuala Tanjung, warga menduga adanya mafia tanah karena adanya perbedaan ganti rugi yang dialami warga. Belum pernah ada musawara, tiba-tiba Pelindo mengasih harga di titip rangka pengadilan. Jadi sekarang, 2021, eh 2023, mau dibayar tanah tempat tinggal kami Rp1 juta semeter. Pertanyaannya, apa acuan penilai membayar tanah masjid 2,5, membayar tanah warga lain Pak Amos Rp3,2 juta dan bayar kami Rp1 juta semeter? Apa acuannya? Rp1 juta disini? Akibat menterokan, tim jurusita mengajak warga untuk berunding dan proses eksekusi pengosongan rumah warga terpaksa ditunda hingga 9 Januari 2024 mendatang. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Fadli, Ainyus, Melaporkan. Pemirsa polisi berhasil meringkus dua pelaku ganjal ATM di salah satu ATM center di Kota Palu, suasana tengah saat mendak beraksi. Penangkapan kedua tersangka berlangsung dramatis selantaran kedua tersangka sempat memperuntrak. Inilah video amatir detik-detik penangkapan dua tersangka pelaku ganjal ATM oleh aparat kepolisian dari Resmo Polda Sulsel di salah satu gerai ATM di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kedua tersangka tak dapat berkutik saat diringkus polisi. Lantaran korban sempat berteriak saat mengetahui akan diberdaya oleh kedua pelaku. Penangkapan kedua tersangka berlangsung dramatis lantaran kedua tersangka sempat memberontak. Korban mengatakan mulanya dirinya hendak menarik sejumlah uang. Namun kartu ATM miliknya tertelan besin ATM. Saat berusaha mengambil kartu ATM miliknya yang tertelan, seorang pelaku mencoba menghalangi. Setelah diamankan jaringan pelaku ganjal ATM lintas provinsi, mencoba kabur hingga polisi memberikan tindakan tegas serukur. Pusai menjalani penanganan medis di rumah sakit, kedua tersangka langsung digiring ke Mapolda Sulsel guna menjalani proses lebih lanjut. Dari Palu, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Boneh, AI News, Melaporkan. Seorang mamak mengamuk dan mengancam petugas dinasosial Kota Makasar dengan batu. Sebelumnya anak pelaku terjaring rahasia dinasosial saat sedang mengamen di lampu merah dan sempat mencegat mobil dinasosial. Tidak terima keluarganya diamankan saat POPP dan dinasosial Kota Makasar. Keluarga pengamen mengejar mobil dinasosial hingga menyegatnya. Dengan mengendarai motor, sejumlah orang memaksa mobil dinasosial Kota Makasar untuk berhenti. Bahkan seorang mama sempat mengancam dengan batu di tangannya. Mereka mengikuti, Pak. Ternyata kita masuk... Artinya, Bu, sempat dikejar, ya, Bu? Ih, kejar-kejaran, Pak. Kejar-kejaran, kayak di film India, kejar-kejaran. Terus akhirnya kita dihadang, masuk ke Taman Sudiang Indah. Di Taman Sudiang Indah terjadi pengusakan kendaraan kami. Dia rusak itu pakai apa, Bu? Pakai batu. Batu yang ada di situ, itu yang dipukul-pukul. Sampai, ya, kaca yang ada di dekat saya, itu juga sempat dipukul. Apas perintah tersebut, tindasosial Kota Makasar melaporkan ke Polsek Piringkanaya. Dari Makasar, Sosial Selatan, Wahyu Ruslan, I News melaporkan. Pemisah tiga hari menjelang hari Raya Natal. Stasiun Pasar Senen, Jakarta sudah dipadati oleh para penumpang. Meskipun di tengah naiknya kasus COVID-19, diperkirakan penumpang berangkat setiap harinya dari stasiun Senen mencapai 24 ribu orang. Beginilah situasi stasiun Pasar Senen dalam masa mudik Natal dan Tahun Baru. Setelah musim libur sekolah, banyak penumpang mulai berangkat pulang ke kampung halamannya. Sejumlah pemudik, baik dewasa, anak-anak, hingga lansia, memenuhi lobi dan ruang tunggu menanti kereta yang telah mereka pesan dari jauh-jauh hari. Sejak 21 Desember lalu, PT KAI diperkirakan ada sekitar 24 ribu penumpang yang berangkat dari stasiun Senen setiap harinya. Salah satu destinasi paling populer adalah kereta tujuan Solo, Malang, dan Surabaya. Meskipun di tengah naiknya kasus COVID-19 di Indonesia, para penumpang mengaku tetap berupaya menjaga kesehatan meskipun tidak ada persiapan khusus. Penumpang pesawat terlihat antri di counter check-in Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sejak Jumat pagi, antrian panjang dan mengular terlihat di rute penerbangan domestik. Kebanyakan mereka yang ingin pulang kampung dan berlibur bersama keluarga tercinta. Penerbangan domestik yang masih menjadi tujuan favorit adalah Bali, Medan, dan Surabaya. Sementara Holik Muardi, Senior Manager Humas Bandara Soekarno-Hatta mengatakan, hari ini merupakan jumlah tertinggi penumpang dengan kisaran 175 ribu dan pergerakan pesawat mencapai 1.135 pesawat. Hari ini berasakan prediksi data penumpang, sekitar 175 ribu penumpang yang akan melintas di Bandara Soekarno-Hatta. Padahal prediksi kami di 172 ribu, hari ini ada peningkatan dari prediksi. Dan untuk penerbak frekuensi pesawat memang masih di bawah 1.200. Dengan adanya kepadatan para penumpang diharapkan tiba 3 jam sebelum penerbangan, hal itu guna menghindari antrian panjang check-in agar tidak tertinggal dari pesawat. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa Cawopres nomor urut 3 Mahfud MD terlihat tengah santai menjelang debat kedua Pilpres 2024. Mahfud berjalan santai bersama sang cucu di mal di kawasan Jakarta Selatan. Jalan Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengisi waktu jelang debat Cawopres dengan berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan bersama cucu dan istri di kawasan Jakarta Selatan. Tak terlihat adanya kecemasan dari wajahnya, Mahfud MD malah asik bermain bersama cucunya. Layaknya seorang kakek pada umumnya, dia dengan telaten menemani cucunya bermain capit boneka. Mahfud mengaku dirinya bahagia karena bisa menemani keluarga berjalan-jalan. Sementara Mahfud mengaku, tidak banyak persiapan yang dilakukan pada debat Cawopres perdana ini. Ia hanya membaca beberapa materi yang sudah disiapkan oleh timnya dan membaca secara acah. Apapun materinya, Cawopres harus siap sebab kemampuan dalam memetakan berbagai masalah harus bisa dilakukan pemimpin negara. Pemirsa debat calon wakil presiden dari masing-masing pasangan dibuka dengan penyampaian visi dan misi dari Cawopres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka. Dilanjutkan nomor urut 3, Mahfud MD, serta nomor urut 1, Muhammad Iskandar. Visi dan misi apa yang disampaikan ketiga calon wakil presiden tersebut berikut tayangannya. Indonesia ini negara besar. Lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Pembangunan IKN yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen. Pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli, lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita. Kita ini tidak bisa menaikkan, karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi berdasar hasil SIGI, transparansi internasional. Korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Lalu ada yang tanya kepada saya, Bapak, kalau Bapak jadi wakil presiden, orang takut ditangkap. Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, apa betul Anda takut kepada saya kalau saya wakil presiden? Tidak Bapak, justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak, terutama pimpinan tertinggi untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu disrupsi. Bayangkan, 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selepet. Hari ini cabai mahal, telur mahal, beras mahal, barang-barang mahal, tengkulak jahat, mafia, penguasai, dan merajalela di mana-mana. Padahal rakyat sudah kerja, kerja, kerja. ini harus kita selepet. Angka pengangguran sudah 8 juta. Insya Allah, Amin akan memastikan 5 persen anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kamu-kamu kaum muda Indonesia. Cawan Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakyat menilai Cak Imin tidak konsisten mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Gibran menyebut dahulu Cak Imin ikut meresmikan proyek IKN namun sekarang menolak. Menurut Gibran, Gus Imin sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Tertarik tentang IKN dan itu bagus harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari PBN dan sitanya dari investor. Sejauh yang kita baca sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius ini IKN sebagai salah satu contoh saja itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. 3% dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Saya ingat sekali Gus Muhemmin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini enggak konsisten. Dulu mendukung, sekarang enggak mendukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus mohon maaf IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof Mahfud Prof mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di google sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah pilpres karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Calon wakil presiden nomor urut 1 Mohaimin Iskandar berambisi membangun 40 kota selevel dengan Jakarta dan mengungkap pentingnya pembangunan perkotaan yang merata. Sementara tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Rakyam mengungkapkan keheranannya kepada Caimin yang menolak pembangunan IKN. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mempertanyakan rencana Caimin dan meragukan rencana pembangunan perkotaan dalam satu periode masa cepatan. kami memiliki satu tekat bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta dengan kemampuan menampung jumlah penduduk memberikan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya. Gus Muhaimin ini agak aneh ya pengen bangun kota selevel Jakarta tapi gak setuju sama IKN tapi ya Monggol lah ya gak apa-apa yang jelas untuk permasalahan perkotaan kita harus menggarap transportasi umumnya kita pastikan transportasi umum ini aman nyaman terutama bagi kaum disabilitas lansia dan anak-anak lalu kita pastikan transportasi umum ini ada digitalisasinya sekarang kan sudah ada teman bus nah ini harus kita replikasi di beberapa kota juga ya Imin saya agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta ya apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun bapak menjadi presiden dan wakil presiden berapa kota dalam 5 tahun ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji belum ada yang melaksanakan pemisah di mata pengamat debat calon wakil presiden kali ini belum cukup untuk bisa mengelaborasi gagasan karena terbatasnya waktu di sisi lain debat kali ini seharusnya bisa membuat rakyat menangkap gagasan yang disampaikan format debat ini yang hanya menyediakan waktu yang terbatas justru saya lihat ini tidak cukup bisa untuk melaborasi bagaimana pemikiran dan bagaimana gagasan di masing-masing kandidat justru dalam hal ini kita perlu mengkritik dan perlu kedepannya dalam waktu kampanye yang tidak lama lagi masyarakat dituntut harus benar-benar memahami bagaimana gagasannya bagaimana membaca visi-misi capres dan cawapres dan juga perlu juga disini peran dari markas sipil dan juga media dalam menguliti dalam mencoba untuk mendetailkan membongkar bagaimana gagasan masing-masing capres dan cawapres sementara sementara itu dari sudut pandang penggiat public speaking ketiga calon wakil presiden peserta debat malam ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam menyampaikan gagasan dan beradu argumen satu sama lain debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024 jelas berbeda dengan debat pertama calon presiden dua pukang lalu jika di debat kali ini kita bisa melihat suasana yang santai cair relax dan kesual sementara di debat pertama cenderung agak kaku kita bisa lihat bahwa dua cawapres cawapres nomor urut satu dan cawapres nomor urut dua mengenakan sepatu cats malam ini bahkan cawapres nomor urut tiga mengenakan baju adat madura ya saya pikir ini adalah cara dari masing-masing kandidat untuk bisa tampil lebih cair dan santai dan tentunya menunjang rasa percaya diri tampil berbicara di forum ini cawapres nomor urut satu adalah satu-satunya cawapres yang membawa alat bantu berupa selpat ini bagus sekali alat bantu ini akhirnya memberikan bobot dari pesan yang ia sampaikan sementara sisi minusnya adalah kandidat nomor urut satu adalah satu-satunya kandidat yang membaca skrip membawa skrip poin-poin bicara saat memaparkan visi dan misi tapi yang jelas kandidat nomor urut dua memegang mikrofon dan ini bisa menjadi hambatan untuk bisa melakukan gerakan tangan yang masimal sehingga terlihat gerakan tangannya monoton namun demikian vokalnya sangat meyakinkan eye contact terjaga dan di akhir pemaparan visi-misi kandidat nomor dua memberikan jargon ini penting saling dalam public speaking kandidat nomor urut tiga ini seperti meng-cosplay pasangannya saya bisa katakan demikian karena cara berbicaranya lantang kemudian speak by data dan menyajikan storytelling kuat sekali namun demikian dalam segmen pertama dan kedua nyaris gerakan tangannya minim agar di terakhir di bagian akhir gerakan tangannya mulai dimainkan sinimnya juga agak minim demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan debat capres malam ini dilihat dari sisi public speaking intinya adalah debat kali ini bagi saya lebih cair dan lebih menarik dibanding debat capres dua pekan lalu terima kasih selamat menarik di babak grand final grand final grand final popsy cup pelajar mahasiswa 2023 digelar di labewa q sport kota tanggrang 16 peserta yang merupakan semifinalis di 4 seri yang digelar di 4 kota yaitu malang yogyakarta bandung dan jakarta bersiap menunjukkan kemampuannya dalam babak grand final siapanya ya hatihan tiap hari terus adaptasi meja yang disini udah sih itu aja kita berharap dari kategori pelajar mahasiswa ini akan tumbuh pemain-pemain muda berbakat yang nanti akan menjadi pemain-pemain andalan kita di masa-masa mendatang pop sikap pelajar mahasiswa 2023 menjadi ajang untuk mencetak pebiliar-pebiliar Indonesia masa depan yang siap mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dari tanggrang banten sukron inews melaporkan pemirsa executive chairman mnc group hari tanus di bio didampingi executive chairwoman mnc group liliana tanus di bio mengikuti ibadah natal bersama ikatan kerukunan keluarga besar lahomi ikkbl di kabupaten tanggrang banten ibadah natal bersama ini menjadi momen pemersatu dan bersama-sama membangun bangsa lagu pujian dilantunkan dalam perayaan ibadah dan natal ikatan kerukunan keluarga besar lahomi ikkbl di kabupaten tanggrang banten perayaan natal kali ini mengangkat tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi serta sub tema ikkbl bersatu menuju nias maju dan sejahtera ibadah natal ini turut dihadiri executive chairman mnc group hari tanus di bio yang didampingi executive chairwoman mnc group liliana tanus di bio mengajak para pemimpin untuk melayani dengan perbuatan positif jadi tema yang saya angkat itu kita harus menerapkan servant leadership servant leadership itu pemimpin yang melayani jadi orientasinya itu bagaimana kita bisa berbuat positif kepada yang lain yang kita punya kapasitas kalau ini diterapkan di Indonesia saya rasa Indonesia akan cepat maju jadi tadi itu yang saya angkat tentunya dengan mengotip beberapa ayat di Alkitab dari kami sih memberi pesan bahwa momen natal ini adalah momen yang mempersatukan momen natal ini adalah momen yang mempersatukan kita semua di tengah-tengah keadaan perpolitikan di nasional tapi kami yakin dengan natal ini kembali kita bersatu duduk bersama untuk memiliki memiliki Indonesia sejahtera perayaan natal ini juga diharapkan menjadi mementum pemersatu dan bersama-sama untuk membangun bangsa dan khususnya pulau Nias dari Kabupaten Tangerang, Banten Esra Ambarita Fakir Satrio I News melaporkan pemersa berpacu adenalin memanjat batu kapur di Gunung Batu Citata pada larang Bandung Barat tidak hanya fisik tentunya mental juga harus disiapkan selamat menikmati yo tradik sekarang gue berada di puncak Indiana Camp dan gue bersama dengan Kang Deden dan Kang Wawan dan kita bakalan rock climbing dan yang paling penting gak boleh lupa kita pakai harness helm dan juga tali bro kalau gak ada tali gue loncat ke bawah jadi ayam kremes gue main oke so ready ship travel edit takut mas wuhuu hey next gue udah nyampe di bawah dan sekarang gue mau naik lagi ke atas kita bakalan manjat di tebing ya gak mas jadi kita langsung ambil jalur yang di sebelah sini oke oke let's go jadi ini tuh gak segampang yang gue kira wooo 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 dah gue napas dulu gak ya enggak cuy jadi tadi gue udah berusaha udah berusaha sekotak tangan gue jari gue udah berusaha banget tapi gue udah kekuat akhirnya gue terlepas gue tuk leset dan gue sempet kaget karena gue kira ini tuh bakalan gue bakalan terempas ke depan sana ujung sana tapi untungnya ada tali ini yang gak mati nasib gue wooo gue coba lagi tradikers gue gagal dengan tantangan pertama tapi gak bikin gue patah semangat soalnya memang butuh nyali dan fisik yang kuat buat naklukin tebing ini tegang udah mulai sakit ini saat lagi di tengah tebing lagi-lagi gue gagal ini udah kedua kali gue jatuh lagi dan yang kali ini lebih serem men karena tadi gue udah swing-swing gitu tapi badan gue itu hampir ke batu ke batu ini nah kayak begini nih jadi medics kalau lo mau wajet tebing pastiin didampingin sama orang-orang profesional kayak mereka dengan sendiri deh serem oke meski berkali-kali gagal rasa penasaran gue belum habis sob tetap berjuang walaupun harus berulang kali gagal tetap semangat terus bro apa yang gue bilang wooo gue berhasil men gue berhasil gue di bawah gue naik gue serangat bro bravo ledik tampak batas wooo sore menjelang kini saatnya gue bersantai menikmati panorama alam yang berpadu dengan indahnya sunset di sekitar gunung kapur citata wah kurang nikmat gimana lagi coba hidup gue ya frediks tadi gue udah seru-seruan adilin gue udah terpacu saatnya sekarang gue nyantai ya gak sih wuuu wooo wuuu wuuu Terima kasih.